Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Musa berperan sebagai mulia Saya RB sebagai Sunan Kalijaga atau Ayah Sunan Muria Saya Fatir Salman berperan sebagai mantan prajurit Majapahit Saya Tiaga berperan sebagai mantan prajurit Majapahit Kisah Sunan Muria Sunan Muria dikenal sebagai Ladan Rumah Said adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Demi Sahab Sunan Muria memilih berdakwah di daerah kedalaman Seperti di lisa condo gunung muria Sunan Muria mengikuti jejak ayahnya yang berdakwah melalui kesetiaan jawa Seperti wayang, gamelan, semang-semang, dan berarti Selain itu beliau berdakwah dengan memberikan kursus berlatih kepada masyarakat Seperti cara bercucuk tanam dan berdagang Setelah mengajarkan kursus beliau akan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Dikisahkan Sunan Muria meminta izin kepada ayahnya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam Ayah, saya ingin mengundi jejak ayah untuk berdakwah kepada masyarakat Terutama masyarakat diberdakwah Baik, anak, bila itu keinginanmu, ayah akan menerima dan menekalkanmu agar kuahmu diterima oleh masyarakat disana Terima kasih, ayah, kalau begitu saya pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih, ayah, terima kasih Terima kasih, ayah, terima kasih Terima kasih, ayah, terima kasih Sunan Muria pun bermain bersama anak-anak dengan menyalibkan lajaran-lajaran Islam Beberapa hari kemudian, orang-orang tua dari anak-anak tersebut tidak terima Karena anaknya sering menasehati perbuatan orang tuanya yang disita Mereka pun mendatangi Sunan Muria dan menantangnya Tetapi tentangan tersebut tidak digobris oleh Sunan Muria Oh iya, aku nggak tahu nggak Hei Sunan Muria, keluarkan apa yang kau ajarkan kepada anak-anak kami Sehingga mereka berani melarang kami untuk berjudi dan meminum arak Bukankah apa yang anak-anak kalian matakan itu benar Berjudi dan meminum arak adalah perbuatan yang tercelak Oh sepintar kamu Ayo Oh sepintar kamu menarik Oh sepintar kamu menarik Aduh Merasa dihajukan oleh Sunan Muria Para makhluk sahabat itu pun mengalami Sunan Muria Dengan segala kesempatan kesakjian Sunan Muria Akhirnya mereka pun terkapar dan berdaya Mereka pun akhirnya meninggalkan perbuatan buruknya Kemudian memelukui memperadari ajalan agama Islam melalui Sunan Muria Demikian sesingkat dakwah Sunan Muria Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kami jadi kelompok Senang Kalijaga Sebelum itu perkenalkan nama saya Arita Saya bertugas sebagai naraktor Sekaligus Teruang-duang Sebelum kita bahas Ini Saya akan membacakan profes Senang Kalijaga Senang Kalijaga Senang Kalijaga adalah Salah salah satu tokoh Wali Sorong Beliau lagi ditubah Menjagangkan 1.450 Masahid Beliau anak dari pasangan temen-temen Anggung Wawakita dan Dewi Nawa Marun Beliau lahir dengan nantar Adil Masair Inggris Sultan Nandemar Beliau wafat bertahun Menjagangkan 1.513 Di Kajian Lampung Alhamdulillah Saya Syakirah Putri Adara Berberas Sebagai Adipati Wawakita dan Sunan Bonam Selanjutnya ada Dewi Nambarwati Atau Istri Adipati Oleh Adisya Ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adisya Ayah Saya berberas sebagai Dewi Nambarwati Selanjutnya ada Raden Masair Senang Kalijaga Atau maka sayang oleh Tasian Adipati Berkenalkan nama saya Tasian Adipati Dan berbaran menjadi Sunan Kalijaga Taring Masair Atau Lokajaya Selanjutnya ada Dewi Raja Mulan Oleh Pirelia Kamiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pirelia Kamiah Dan saya memerangkan sebagai Dewi Raja Mulan Selanjutnya ada Dari Raja Mulan Oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adalana Jawa Maswada Saya berberan menjadi Di Pati Gajah Di Pati Gajah Jadi saya akan memanakan Perkisah dari Sebuah kisah yang menceritakan Perjalanan hidup Seorang Dalam mencari kebenaran Hingga mendapatkan Hidayah Allah Dalam bataran Terima kasih 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 untuk membaca ihan dan kalimah bagi petani. Selamat menonton! Pada suatu hari di desa Sembalo, para masyarakat yang sedang sibuk dengan profesinya sebagai petani memilih beristirahat sejenak karena hari sudah siang, sembarin berbadi dan berbicara di hidupan masing-masing. Terima kasih. Para perpalingan yang didumbuhi berbagai macam jenis tanaman. Wah, begitu enak us dari tadi, mantap sekali! Terima kasih. 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 Saya ikanku nungguin sampean, tapi seanggaknya kita mau kasih selatu walaupun gak seberapa sebagai tanda terima kasih. Begini saja, biar lebih betah kehidupan di desa ini, bagaimana kalau sampean-sampean ini menganut agama insan dan segera dengan Allah yang berbesar. Tidak ada yang tidak mungkin bila Allah sudah keselohan tangan, saya sepertinya tertarik oleh saya menikmanya, insya Allah setelah sampean masuk Islam, perkataan keselohan tidak berlaku, apakah suaminya masuk Islam? Tentu saja tiga sampean hanya perlu mengucapkan dua kalimat syahadar, insya Allah nanti akan saya tuntut. Mereka berbondong-bondong ingin menemui sang sunan dengan langsung tujuan hendang mengislamkan dirinya. Tentu saja tiga sampean hanya perlu mengucapkan dua kalimat syahadar, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja tiga sampean hanya perlu mengucapkan dua kalimat syahadar, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tentu saja tiga sampean hanya perlu mengucapkan dua kalimat syahadar, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalian bukan main gambelan Jawa. Coba kalian mainkan gambelan itu. Tiga. Tromboman santri mulai memainkan gambelan. di mainkan tidak ada salah dengan tempat ini kalian mungkin banyak benar buruk musik pun dihentikan buntanu dan bega berapa segera dengan tubuh yang masih rumah buntanu dan bega baru simpul dan saya mahira ketua kelompok yang berperan menjadi orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya salah saya berperan sebagai sunan kudus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sebagai masyarakat kami akan menjelitakan kisah tentang anak kudus yang berdakwah yang berdakwah dengan jalan terhenti di belakang jawa seran kudus adalah salah satu anggota yang tinggal atau biasa disebut warisong seran kudus memiliki nama asli agama Islam senat kudus dikenal dengan caranya yang selalu menghormati adat istiadat dan kepercayaan dan kepercayaan yang ada pada masa saat itu yaitu kepercayaan di hutan muda pada suatu hari ada ibadah ini yang sedang melaksanakan ibadahnya mereka melakukan kembali dengan anak-anak kerjaan mereka sebagai umat ini ya wahai saudaraku apa yang sedang kalian lakukan kami sedang melakukan ibadah iya kami sedang melakukan ibadah yang kami sucikan iya wahai saudaraku sapi ini sangat suci dahulu malah aku pernah hampir mati karena kehausan begitu cara surat-surat dalam menyebarkan agama Islam sekian penampilan kami yang menceritakan kisah bedakonnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati